Suasana debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Semarang diikuti kedua pasangan calon, yakni pasangan Agustina Wilujeng, Iswar Aminudit, dan Yosukawi Joko Santoso. Kedua pasangan calon pun saling beradu gagasan dan menjelaskan yang menjadi visi misi mereka. Mengusung tema ekonomi, infrastruktur, dan ketahanan kota Semarang, keduanya mendapat sambutan antusias dari masing-masing mendukungnya. Sorak-sorai dari pendukung pun terus menggema hampir di sepanjang masa debat. Tidak jarang para pendukung kedua paslon pun juga saling adu yel-yel. Ditemui selesai debat, calon wali kota Semarang Agustina Wilujeng mengaku sangat puas dengan debat yang perdana ini. Agustina Wilujeng mengaku dalam programnya ia akan memprioritaskan pembangunan SDM. Seru ya, seru banget, senang kita. Karena kita bisa secara di publikasi gitu, dibantu oleh teman-teman media, terutama karena ini live. Sehingga para penonton, terutama kejalanan kota Semarang, dapat dilihat dengan gablan, dapat mendengarkan, dilihat lagi, program kami untuk kota Semarang 2024-2029. Kota Semarang, sebesar-besarnya pertama kali untuk kesejahteraan rakyat terlebih dahulu. Sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kemudian fokus utama kita memang adalah pada pembangunan sumber daya manusia, serta mengintervensi posisi perekonomian yang hari ini sangat lesu. Sementara itu, calon wali kota Semarang, Yoyok Sukawi, menilai debat perdana saat ini cukup menarik. Ia juga menilai para pendukungnya dalam memberikan dukungannya dilakukan secara bermartabat. Yoyok juga menegaskan sesuai visi misinya, ia akan menjadikan kota Semarang sebagai kota metropolitan yang maju dan bermartabat dan bebas KKN. Kami ucapkan terima kasih kepada para pendukung kosong dua, karena masih menjaga matabat dalam berkomentang, dalam menyampaikan dukungannya masih menjaga matabat yang baik. Dan kami berdua berterima kasih kepada seluruh pendukung, kami yang ada di luar, yang ada dimanapun ada berada, dimanasi, salam nomor dua. Jadi yang kita sampaikan, bahwa visi kita adalah menjadikan kota Semarang, kota metropolitan yang maju dan bermartabat. Artinya kita akan merefresh pejabat, merefresh ASN, kota Semarang, supaya punya integritas, supaya menghilangkan polisi, dan menghilangkan polisi di kota Semarang, supaya pembangunan bisa terus kandir untuk membejar 7 persen. KPU Kota Semarang sendiri menilai debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Semarang berlangsung cukup ideal dan menarik, sehingga KPU Kota Semarang berharap dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya pada tanggal 27 November nanti. Kami dari KPU Kota Semarang, Alhamdulillah, sangat senang karena untuk pertama ini, yang pertama rame, antusias, antar Paslon juga saling beradu, beradu argumennya cukup rame, bagus, dan itu akan dilihat oleh 10 warga Kota Semarang. Nah, sekarang pilihannya ada di mana itu kami selahkan kepada sebuah KPU Kota Semarang. Masih ada debat kedua dan ketiga untuk memantapkan lagi visi-visi di dalam tema lain. KPU Kota Semarang sendiri masih akan menggelar dua kali debat lagi, dengan tema berbeda untuk memberikan gambaran lebih jelas kepada masyarakat terkait visi-visi kedua Paslon. Tutuk Carita, Belaporkan.